Intro Halo semua, salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Vels Lifestyle Tuan-tuan dan perempuan semua yang saya hormati sekalian Ada satu artikel yang bagi saya ini pasti kejutan besar kepada timbalan Perdana Menteri Dan juga sudah pasti menjadi kejutan besar kepada kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim Sebagai ketua kepada Kerajaan Perpaduan hari ini Dimana dalam artikel ini mengesahkan Ahmad Zahid Hamidi Perlu berundur Adakah ini kita boleh katakan Kenyataan dalam artikel ini mengesahkan Mahu Ahmad Zahid ataupun Zahid Hamidi Presiden UMNO itu mengundurkan diri meletakkan jawatan Untuk melepaskan jawatan Nah, di dalam artikel ini berkaitan dengan pilihan raya negeri yang akan datang Andai PHBN tersungkur Ahmad Zahid perlu berundur secara terhormat Pas mencabar timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi Berundur daripada jawatan secara terhormat Jika Pakatan Harapan dan Barisan Nasional Gagal dalam pilihan raya negeri yang dijangka akan diadakan Julai nanti Cabaran itu dibuat Ketua Penerangan PAS Pusat Khairil Nizam Kirudin Sebagai tindak balas kenyataan Ahmad Zahid Sebagai tindak balas kenyataan Ahmad Zahid Yang mencabar pengurusi Perikatan Nasional PN Tan Sri Muhyiddin Yassin Menggunakan PRN 6 negeri Sebagai kayu ukur sokongan rakyat Khairil Nizam berkata Andai PHBN tersungkur Timbalan Perdana Menteri perlu berundur secara terhormat Jadi saudara-saudara Persoalannya apabila saya melihat artikel ini Adakah 6 PRN yang akan diadakan Bermula pada Julai nanti Adalah menjadi satu kayu ukur juga Untuk timbalan Perdana Menteri Sebagai timbalan Perdana Menteri Untuk Zahid Hamidi Sebagai timbalan Perdana Menteri Satu hari ini Adakah akan ada kesan Kepada kepimpinan Datuk Seri Ahmad Ibrahim Dimana 6 PRN yang akan datang ini Dengan kenyataan bahawa Dari kepimpinan PAS yang mengarahkan Zahid Hamidi untuk undurkan diri Sekiranya PHBN tersungkur Nah persoalannya saudara-saudara Adakah benda ini relevan untuk Diikuti oleh Zahid Hamidi Nah itu menjadi persoalannya Katanya PRU ke-15 sudah membuktikan BN UMNO merekodkan Keputusan terburuk dalam sejarah Politiknya Ini kerana BN UMNO hanya memperoleh 30 kerusi parlimen Dengan UMNO mendapat 26 kerusi Dan ini adalah pencapaian terburuk Presiden UMNO Ahad lalu Ahmad Zahid mencabar Muhyiddin Menggunakan PRN sebagai platform Untuk menentukan tahap sokongan rakyat Malah pengurus CBM Merangkap Presiden UMNO itu Turut mengucapkan selamat maju jaya Kepada Muhyiddin Yang juga Presiden bersatu Untuk menghadapi PRN Jadi saudara-saudara tuan-tuan dan bapak semua Bagi saya untuk pilihan raya negeri Di 6 negeri pada tahun ini Yang akan dimulakan pada Julai Bagi saya Ini mungkin Ada sedikit sebanyak memberi kesan Kepada kepimpinan PN juga Dan sudah pasti kepada kerajaan Perpaduan hari ini juga Jadi saudara-saudara Bagi anda Apa komen anda berkaitan dengan kenyataan Dari kepimpinan PAS itu Kepada Zahid Amidi Yang mereka mahu juga Timbalan Perdana Menteri hari ini Untuk melepaskan jawatan sekiranya PHBN tersungkur Pada PRN pada tahun ini Jadi teruskan bersama di dalam channel ini Untuk info yang seterusnya Jangan lupa tekan butang like Share dan subscribe Halo semua Salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Fails Lifestyle Tuan-tuan dan perempuan Kita digemparkan lagi Setelah sebelum ini Selepas pilihan raya umum ke-15 Selepas kerajaan PHBN Yang memimpin hari ini Memimpin Malaysia hari ini Sebagai kerajaan Akhirnya Kepimpinan PN Semasa mentadbir kerajaan dahulu Semasa PN menjadi kerajaan Semasa Tan Sri Muhyiddin Yassin Menjadi Perdana Menteri Akhirnya pendedahan Demi pendedahan yang panas Setelah Presiden Bersatu tersebut Yang menerima pertuduhan Hari ini pula Kita digemparkan Dimana Kita juga tahu bahwa Wan Saiful Wanjan Setelah didapati Terlibat dengan Salah laku menerima Suapan RM 6.9 juta Satu lagi artikel terkini Dari Info Rakyat Dimana Mengesahkan tajuk Dari artikel ini Terima suapan rasuah RM 6.9 juta Rupanya Ini projek yang Pemimpin Perikatan Nasional Dapatkan Tanpa pengetahuan penyokong Nah saudara-saudara Satu lagi pendedahan yang panas Pasti mengejutkan telinga Memanaskan telinga Muhyiddin Yassin Bagi saya Disebabkan Pendedahan ini adalah Menyentuh berkenaan Dengan bekas Ketua Penerangan Bersatu Wan Saiful Wanjan Dalam artikel ini Terima suapan rasuah RM 6.9 juta Rupanya Ini projek Yang pemimpin PN Dapatkan Tanpa pengetahuan penyokong Ahli Parlimen PN Wan Saiful Wanjan Didakwah Meminta suapan Wang daripada syarikat Nepturis Sendirian Berhad Untuk mendapatkan Projek Central Spine Road Persoalannya Pada tahun ini Akan ada PRN Yang dijangka Akan bermula Pada Julai Adakah Mungkin ini Kalau disedari Ramai penyokong PN Pada era Muhyiddin Yassin Menjadi Perdana Menteri Dulu Adakah ini akan memberikan kesan Kepada Pilihan Raya Negeri Pada tahun ini Adakah mungkin Terdapat Pengundi Yang mungkin Akan berubah hati Yang mungkin Tidak lagi Akan menyokong Perikatan Nasional Nah itu menjadi Persoalan saya Menurut Anda Tuan-tuan Apa pula komen Anda Setelah mungkin Kalau ada penyokong PN Pada ketika Era Muhyiddin Yassin Menjadi Perdana Menteri Bersama Kepimpinan Bersatu Dan Kepimpinan PN Yang lain Adakah ini juga akan Memberikan kesan Yang negatif Pada pilihan Raya Negeri Pada kali ini Dalam artikel ini Sertik Kepersimpangan Lebuh Raya Pantai Timur Daripada Kerajaan Malaysia Secara Prakelayakan Yang jumlah Keseluruhannya RM 232.000 Wan Saiful Juga dituduh Menerima Bagi dirinya Suatu Suapan Iaitu Wang Tunai Sejumlah RM 6.9 juta Melalui Akaun CIMB Bank Berhad Milik syarikatnya WSA Advisory Group Sendirian Berhad Daripada Akaun Membank Islamik Berhad Milik Syarikat Nepturis Sendirian Berhad Sebagai upah Membantu Syarikat Nepturis Mendapatkan Surat Setuju Terima Projek Bagi projek Tersebut Nah Bagi saya Saudara-saudara Ini satu lagi Pendedahan Yang amat Panas Yang Pasti Mengejutkan Ramai Nah Tuan-tuan dan Pembangsa semua Dalam artikel ini Serti kepersimpangan Lebuh Raya Pentaya Timur Daripada Kerajaan Malaysia Secara Secara Prakelayakan Yang jumlah Keseluruhannya RM 232 0000 0000 Nah Jadi Saudara-saudara Adakah Pendedahan ini Pasti Akan Mengejutkan Muhyiddin Yassin Sebagai Perdana Menteri Pada ketika itu Jadi Terus Kamu Sama Di dalam Channel Ini Untuk Info Yang Seterusnya Jangan Lupa Tekan Butang Like Share Dan Subscribe Seterusnya